Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... ^^ Dan juga dari Sumba. Nah kami datang sama-sama ke Jakarta untuk acara puncak hari ini nih. Yaitu pembentangan banner suara anak dari 12 negara atau dari 4 benua. Di sana anak-anak dari berbagai negara termasuk Indonesia menyuarakan nih kekhawatirannya. Dan juga harapannya mengenai dampak perubahan iklim. Yang mana si banner ini nanti akan dijadikan tote bag untuk bisa sama-sama kita pakai. Untuk mengurangi plastik yang kita gunakan. Nah selain itu tidak cuma pembentangan banner nih. Hari ini kita juga berkegiatan bareng SMA, SMK dan juga SMP di berbagai wilayah di Jakarta nih. Kita sama-sama mengadakan program Cerdas Pilah Plastik. Di mana tadi teman-teman sudah mendaur ulang tutup botol-tutup botol bekas dari sekolahnya. Untuk dijadikan kreasi yang lebih menarik lagi dan juga lebih bernilai ekonomi. Pesan yang ingin kami sampaikan tentunya bertuju. Pertama itu adalah untuk para the government, para stakeholder, terutama dengan para negara-negara G20. Krisis diklimin itu sangat berdampak gitu bagi kita gitu. Bagi kita sebagai anak dan anak muda. Kita pengen dengan adanya kegiatan ini, isu yang kita bawa ini, kegiatan yang kita lakukan ini sama gitu. Dengan isu prioritas G20. Agar mereka tahu nih bahwa sepenting itu gitu dampak krisis iklim bagi kita sebagai anak gitu. Yang di mana krisis iklim ini menghambat pemenuhan hak anak. Seperti dalam akses pendidikan, terus dalam akses kesehatan. Itu sangat berdampak bagi kita. Dan yang terakhir adalah untuk menjadi agen perubahan serta menjadi inspirasi bagi teman sebaya gitu. Dengan kita melakukan kegiatan ini, kita diharapkan anak-anak lain yang belum bisa tergabung dalam aksi generasi iklim ini bisa membuat kegiatan yang serupa. Nggak perlu hal besar, nggak perlu event besar. Cukup dari diri kita sendiri aja, itu udah sangat berkontribusi dalam penurunan dampak permasalahan-permasalahan iklim yang ada di sekitar kita. Faktanya Indonesia masuk ke 50 negara yang terdampak krisis iklim. Dan anak-anaknya terancam kesejahteraannya karena hal tersebut. Apabila kami tidak bergerak sekarang, lalu kapan kami akan bergerak? Dan harapannya dari gerakan-gerakan kami ini, pemerintah, baik itu pemerintah daerah maupun pemerintah pusat maupun pimpinan-pimpinan dari G20 yang nantinya akan berkumpul di KTT di Bali, memberikan kebijakan-kebijakan yang pastinya mendukung untuk terwujudnya keadilan iklim yang berpihak pada anak. Dan selain itu, kami sebagai anak tidak hanya ingin menikmati kebijakan-kebijakan dari pemerintah-pemerintah yang sudah disiapkan, tapi kami juga ingin berpartisipasi aktif untuk membuat kebijakan tersebut. Dan kami sebagai anak meminta, memohon kepada pemerintah agar kami diberikan ruang diskusi publik sebesar-besarnya yang pastinya ramah terhadap anak dan dapat mendengarkan suara kami sebagai anak dan dapat diimplementasikan nantinya kepada kebijakan-kebijakan pemerintah yang pastinya ramah anak. Karena pada dasarnya krisis iklim merupakan krisis hak anak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.